salam sang debaters berani bertanya berani ditanya jangan kerja kau hanya bertanya terus kawan-kawan sebenarnya kasus ini pun sudah lama dan pernah diulasani humunir ya dimana dia mengatakan pesani humunir juga mengatakan bahwa Yesus menikah dan apa yang disampaikan pesani humunir diulangi oleh si idiot sinandar nandar kemarin patinikus ya eh sitikus nandar sitikus ya kan dia sudah bulunder mengenai rohul kudus dimana dia mengatakan bahwa rohul kudus itu roh kudus itu adalah untuk nabi muhammad sementara di al-quran dikatakan rohul kudus itu adalah jibril jadi dia mengatakan bahwa nabi muhammad adalah jibril ya kan dia sudah malu besar maka dia membuat sebuah hal yang menarik lagi sebenarnya tidak menarik sih ya mencari perhatian lah karena memang itu yang diinginkan oleh sinandar asianetikus ya kan sitikus ya kan kenapa itu yang dia inginkan karena memang kelihatan ingat kasusnya kemarin ketika siapa nama itu ya kaf channel membuat sebuah judul heboh sehingga si apa nama itu perbum peritatis terpancing dan setelah perbum peritatis terpancing maka apa yang terjadi mereka mendatangi si perbum peritatis ya dan hal itu coba ditampilkan nandar kembali tujuannya adalah memancing kalau tidak saya layar teologi ya cuman yang saya hayati adalah saya mungkin sasarannya karena saya sangat berapi-api kalau membahas seperti itu ya dia salah kapra saya orang yang sudah makan asam garam di dunia perdebatan saya tidak tertarik lagi untuk mengkonter hal itu secara keras tapi kalau saya katakan nandar ini keledai ya memang itulah dia keledai itu idiot ya dungu bodoh semuanya lengkap dari mukanya aja kelihatan kan muka-muka keledai kita bisa apa memang sudah dimenubuatkan bahwa tingkah laku mereka seperti keledai ya oke sekarang saya ajak kalian dulu menonton videonya nandar syani tikus ini ya kalian lihat dibuatnya itu ada gambar Yesus main mata ya jadilah gak masalah tetapi maunya orang ini sportif ketika kita bicara tentang Nabi Muhammad jangan marah-marah dong masa kemarin dia orang ini marah-marah didatangnya perbum peritatis memalukan ya kalau kalian bisa membuat bilang apapun terhadap kami kenapa kami tidak bisa membilang apapun terhadap kalian ya tetapi sudah lah cara menjawabnya itu sederhananya memang ini muka-muka keledai kelihatan dari lihat tuh mukanya kan kayak keledai ya keledai mau ee ya oke kita dengar dulu apa kata sinandar syani tikus ini baruk hasim baruk atah adonai e'lohenu meleka olam syema yisrael adonai e'lohenu adonai had urtah na'afu ta'alehi nasub hanya kepada Allah lah kita menyembah dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan para nabi ya di dalam Al-Quran dijelaskan secara eksplisit bahwa para nabi itu adalah menikah ya para nabi itu tidak jomblo seperti saudara-saudari sekalian yang melihat konten ini mungkin ada sebagian yang jomblo tapi para nabi tidak jomblo saudara-saudara nah yang akan kita ungkap adalah nabi yisrael adonai seorang nabi begitu kan apakah dia jomblo ternyata baik di dalam perspektif Al-Quran maupun Alkitab Yesus itu adalah menikah nah kawan-kawan kita sudah dengar apa yang dikatakan sinandar syani tikus ini ya mematahkannya sederhana sekali kawan dia memang mengambil ada itu ayat 38 ya surahnya apa saya lupa bahwa semua nabi katanya menikah baik cara mematahkannya sederhana sekali sepertinya sinandar ini sudah terpapar Ahmadiyah ya karena hanya Ahmadiyah yang mengakui nabi Isa sudah menikah di di apa namanya itu di India dan punya anak dan wafat sehingga melahirkan yang sebuah namanya titisan Mirza Kulab Ahmad ya oke sinandar harus bisa membuktikan ya Nabi Isa itu menikahnya kapan sesuai Al-Quran dulu dong nah saya bukakan dulu Al-Qurannya ya disini kita lihat di surah An-Isa 157 ya kan bahwa dikatakan sesungguhnya kami dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa Putra Mariam Rasulullah padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan tentang yang dibunuh itu mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu melainkan mengutip perasaan ke belakang jika mereka tidak yakin telah membunuhnya ya kan nah dalam peristiwa ini kalau orang Muslim ditanya lantas kemana Nabi Isa dia mengatakan diangkat kepada Tuhan nah pada masa mana Nabi Isa menikah sampai si Nandar kepalanya botak botak itu ya kepalanya sudah itu dagingnya ini habis terus dia dikubur ke dalam tanah dimakani cacing bangkit dia ketemu dia dengan Big Boss setelah mati dia ketemu tadi neraka tadi mana ketemu dia dengan Big Boss dia bertanya ya kan ya kan dia pasti diketak gini sama Lekat kamu goblok ya kan mana mungkin Nabi Isa menikah ya kan sedangkan Nabi Isa waktu itu mau disalib saja tidak jadi diangkat kepada Allah diselamatkan Allah hai Nandar goblok pada bagian mana Nabi Isa menikah ya kan apakah sebelum peristiwa pengangkatan itu yang diserupakan itu kalau demikian kenapa Al-Quran tidak mencatat bahwa Nabi Isa sudah menikah dan memiliki anak anaknya berapa kan harus ada istrinya siapa karena Nabi melahirkan Nabi contohnya Zakaria melahirkan Yohanes ditulis ya kan jadi habis kena dultuk nanti si Nandar ini ya ketika hari penghakiman hmm hmm goblok sekali kau ya kan kapan Nabi Isa Nandar menikah coba mana ayatnya di Al-Quran mana ayatnya di hadis Nandar goblok kata malaikat lah kan kalau kamu bilang Nabi Isa menikah artinya kau Ahmadiyah dong kan hanya Ahmadiyah yang mengatakan Nabi Isa disalibkan tidak naik ke surga kalau Nabi Isa naik ke surga tentu tak menikah Nandar keledai ya tolol bodoh semualah cap-cap yang bodoh-bodoh sama dia karena memang otaknya di bawah standar kawan ya kan nah Ahmadiyah iya mengatakan Nabi Isa pergi sampai ke Kasmir di Kasmir menikah kamu Ahmadiyah apa Islam Ahmadiyah itu kafir kata orang-orang itu karena ada kemarin Pak siapa namanya Pak Cakmun mengatakan kenapa Ahmadiyah itu dicap kapir sama kawan-kawan muslim si Nandar inilah orang yang salah satu Nandar ini dia SHMA memalukan alumni mana dia katanya Universitas Islam juga memalukan kawan aduh mengartikan Al-Quran melihat perspektif Al-Quran pun dia gak paham kalau menurut orang muslim Nabi Isa menikah ya nanti pada hari akhir Nabi Isa turun untuk mematakan salib membunuh babi ya kan yang gak kerjaan ya dikejar-kejar babi itu apa enggak berapa puluh tahun membunuh babi seluruh dunia saya gak tahu bagi apa mematakan salib juga ya kan sesudah itu dikatakan disitu baru Nabi Isa nanti menikah empat puluh tahun di bumi baru wafat semendara Sinandar potong kompas kata dia Nabi Isa menikah ketika masih di bumi ya kawan-kawan ya saya geli melihat Sinandar ini saya sudah buat tantangan kepada Geraha Muhalam kalau mereka berani ya kita berdiskusilah mengenai hal ini saya pastikan saya tampari bibir kalian yang doer-doer itu ya biar agak cantik dikit ya dan saya akan kampak kepala kalian terbelah gini buka otaknya cuci biar jangan jadi keledai terus enggak enak loh kawan-kawan jadi keledai terus ya terhina jadi keledai perasaan mau bahasa Ibrani mau profesor berlagak profesor mengartikan kitab sucinya sendiri enggak pandai dia Anissa 157 sudah jelas Nabi Isa sudah diangkat Tuhan tidak disalib terus kapan kawinnya Nabi Isa kalau sebelum peristiwa penyalipan tentu Al-Quran sudah mencatatkan Al-Quran tidak berani mencatatkan hal itu kok Sinandar berani ya kan artinya Sinandar lebih hebat dari Allah menurut dia dia sudah bisa mengatakan bahwa Nabi Isa menikah sementara Al-Quran tidak berani mengatakan Nabi Isa menikah kawan dia lebih hebat dari Nabi Muhammad yang mana Nabi Muhammad menerima kitab bertobat lakonandar ya kan geli aku lihatnya Nabi Isa nanti menikahnya kata hadis kata Nabi Muhammad mengapa jadi kata Nabi Isa sudah menikah kalau Nandar mengatakan Nabi Isa menikah artinya Sinandar pengikut Ahmadiyah ya kan paham kalian kawan-kawannya mudah-mudahan video ini didengar Sinandar nanti coba saya posting di Facebook biar dia sadar bahwa dia ini memang keledai keledai akut dia keledai liar sudah itu tanpa sengaja menabrak kayu kepalanya ya jadi goyanglah si kepala itu semua kawannya sehingga dia menafsirkan sesuatu ya suka-suka dia namanya liar sudah kan keledai itu untuk menjelaskan sesuatu yang bodoh dan tolul sesudah itu dia liar makanya dia liar penafsiran dia kan bahwa Al-Quran mengatakan semua Nabi menikah berarti Ahmadiyah benar apakah Ahmadiyah kita katakan satu kebenaran sama seperti si Nandar ini kan tidak kawan tidak ada satu muslim pun yang menerima bahwa Nabi Isa menikah kalau sampai menikah ya benar Ahmadiyah bahwa Nabi Isa pergi ke Kashmir dan titisannya adalah Mirza Gulam ya kawan-kawannya Nandar ini buat blunder kawan bumerang pada diri sendiri ya dan dia juga sok-sok mengutip ayat Bibel kalau mengenai ayat Bibel itu sudah pernah saya jawab itu kan di waktu Yesus diundang makan sama si Kusta Sekius apakah ada pernikahan di tempat orang penyakit Kusta orang bagi orang Yahudi penyakit Kusta itu adalah penyakit kutukan jadi tidak mau orang datang ke situ untuk pernikahan tetapi karena otak Sinandar ini tidak ada dia langsung mencap seperti itu wah Yesus menikah ini diminyai kata ya demikian juga di Al-Quran semua Nabi menikahkan dia Ahmadiyya itu Sinandar tidak tahu malu kawan tapi kalau nanti saya tulis judul Ahmadiyya dilarang Youtube kenapa ya sudah berapa kali saya mau menganggap Pak Nur Nur Rahman itu yang tidak bisa jadi harus saya hapus tidak dikasih Ahmadiyya mungkin di beberapa negara dilarang saya tidak tahu itulah yang saya rasakan nah kemudian kawan Sinandar ini seolah-olah mau membatalkan juga nah kita baca ya kita baca Al-Quran saja karena Nandar kan orang Muslim kawan ya Surah Mariam berarti ayat 19 ya Surah Mariam Surah 19 ayat 33 biar dia paham otaknya memang tidak ada tapi anehnya Muslim-Muslim tidak mau mengkritisi dia dibiarkan itu karena itu sejenis hujat mereka kan suka menghujat dia hanya mau memancing orang Kristen marah terus buat video reaktif ya sesudah dibuat video reaktif datanglah mereka berbondong-bondong mempersekusi mengancam-gancam akhirnya orang Kristen menghapus videonya maka mereka merasa menang sudah korban tanpa ragi dan perbumperitatis sama akulah coba bapak kau Nandar mamak kau Nandar neneknya nenek kau nenek kau juga opungnya opungmu nenek mau yang kau datang ke aku kau suruh lah aku hapus takkan aku hapus itu lebih untuk kau Nandar tapi sekarang aku tak mau lagi buat video-video begitu Nandar kalau dulu zaman Facebook kau kan pernah di Facebook Nandar kan apa banyak kelancaman aku matikan aku bilang nenek kau suruh ke sini dengan nantuan tubelahunya kalau berani kan itu aku bilang kan itulah Nandar untuk kau Nandar sekarang kita buka ini surah Mariam ayat 33 apa dikatakan di sana dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku kata Nabi Isa pada hari kelahiranku pada hari wafatku dan para hari aku dibangkitkan hidup kembali di sini tidak ada dikatakan pada hari aku menikah tidak ada kawan Yohanes atau Yahya pun tidak menikah sama ayatnya ini juga jadi si Nandar ini hanya namanya keletai kita bisa apa kalau keledai begitu kawan gimana kita mau bilang keledai itu memang tidak ketolongan jadi kita bisa bilang apa dan di Ali Imran 55 pun demikian disebutkan Ali Imran 55 semoga si Nandar makanya kalau debat dia kan sudah malu dia hanya ini saja aku kasih jawabannya tapi biarkan aja lah biar dia paham dimana letak ketololannya dia terlalu banyak makan apa itu jengkol jadi tolol banget dia ketika Allah berfirman wahai Isa aku mengambilmu dan mengangkatmu kepada aku jadi Nabi Isa diangkat dan diambil apakah saat ini Nabi Isa sudah menikah jadi kapan Nabi Isa menikahnya sekarang Nabi Isa di langit kedua nanti turun pas ada hari akhir memang sudah kafirlah otaknya si Nandar si Nandar itu kafir kawan dia bukan mau menyesatkan orang Kristen orang Kristen tidak bisa menyesatkan dia mau menyesatkan orang Islam agar mengikuti Ahmadiyah kan hanya Ahmadiyah yang mengatakan Nabi Isa menikah dan umurnya 120 tahun dan punya anak di kasmir kalau Al-Quran mengatakan Nabi Isa diangkat jadi menikahnya tidak ada bahkan dikatakan dia lahir dia diberikan rejeki tadi kan dewasa dan mati dan dibangkitkan tidak ada dikatakan di situ apa namanya itu menikah ya kawan-kawannya beranak cucu pun tidak ada dikatakan di situ itu hanya asumsi sebelah Kasih Nandar yang mana dia mau mancing orang Kristen Bermara terus didatangi nanti rame-rame oleh hantu Belau karena dia buat konten yang sifatnya melawan ya begitulah kawan-kawan orang ini memang pintar memancing atau mempermainkan emosi kita saya harapkan kalian tidak emosi ya sama seperti saya saya mana terpancing lagi sudah dari situ saya jadi saya tahu aduh sorry suara makin kecil ya pahit getirnya perdebatan ini dan saya sudah tahu dimana orang itu memancing dimana orang itu memang orang seperti Sinandar ini sengaja diumpankan biarlah kalau Nandar dicap bodoh dicap jelek kita intip apa ini tokoh-tokoh orang begitu dia nanti menghina kita datangi kan gitu Sinandar inilah salah satu bagian daripada orang-orang yang dikirim untuk menjadi penghujatnya kan demikian ya kawan-kawannya jadi saya sudah kasih alasan kepada kalian bahwa sampai kapanpun Nabi Isa tidak pernah menikah kecuali nanti di hari akhir oh sorry kawan-kawan untuk sesi kali ini saya tidak mengundang orang untuk diskusi maaf ya kenapa saya tidak mengundang karena memang keinginan saya ini harus disampaikan pada Sinandar setelah ini jam 7.30 saya akan buka ruang lagi kita diskusi ya tapi diskusinya mengenai hal lain ya kawan-kawannya kawan-kawan ada ide saya yang mungkin dibawa dari Pak Layar Teologi bahwa saya ingin satu sisi membuat Youtube saya ini berbayar ya jadi join namanya tapi saya sudah ngajukan belum disetujui untuk hal-hal tertentu memang perlu kita buat itu ya nanti misalnya saya mau debat dengan si si apa misalnya dari muslim mana cemali nah itu kan satu tontonan yang menarik kawan tidak salah kalau saya membuat disitu kayak berbayar karena memang kawan saya kemarin sudah buat studio belum selesai karena memang banyak disana-sini wah itu kan ya tetapi saya bukan tujuannya uang untuk dinikmati sendiri tapi memang nanti saya akan bagikan juga kepada orang-orang sekitar tapi kalau kalian keberatan ya sudah saya buat aja terbuka aja ya ya memang selama ini jujur saya hidup dari youtube ini itu untuk membantu banyak kemarin saya bilang saya memang sudah hampir bangkrut dari bulan 8 itu ya jadi menutupi yang bangkrut itu kan sudah sana-sinilah dan ya puji Tuhan sudah mulai terbayar dan memang kemarin juga saya hidup dari bantuan saudara-saudara saya di youtube ini donasi-donasi itu ya nanti saya pikirkan itu satu tawaran yang menarik saya pikir tidak memberatkan orang 10.000 kalau Pak Lertologi bilang 10.000 atau berapa ya ya urunan lah tapi ya sudah untuk saat ini seperti aja dulu oke kawan-kawan saya sudahi dulu siaran ini setengah 8 kita masuk lagi nah disitu kalian bantelah mau bicara sinandar tetapi satu harapan saya jangan pernah memaki karena mereka mau memang menteo seseorang saya gak tahu apakah saya atau Pak Layar Teologi kalau kalian masuk sampaikan dengan santun sampaikan dengan satir belajar membuat satir ini yang belum banyak dimiliki oleh orang-orang Kristen semua hanya menggunakan emosi bagaimana satir yang baik tonton saja video-video saya ada waktu itu saya buat bagaimana kalau Jesus memberikan di sorga kita dapat Dewi-Dewi kalian dah paham kan lihat tonton video itu bagaimana satir itu saya persembahkan oke kawan-kawan sekian dan terima kasih salam sang debater lagian saya mau makan dulu perut dan sakit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati